Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena Virus ya Disini saya ingin memberitahu bagaimana cara kita misalnya ganti hyperfraksi kita Tanpa mengganti fraksi tim kita Jadi misalnya gini ya Jadi posisinya ini saya bermain GWR guys Saya bermain GWR Jadi saya ingin pindah ke Emperor misalnya Pindah ke Emperor Itu gimana caranya supaya saya pindah main Hyper Emperor Dia maksimal tapi tidak perlu ganti fraksi tim saya Jadi kan kalau misalnya kita itu Misalnya fungsi fraksi itu gimana ya Jadi fraksi itu kan Dia di tiap-tiap fraksi itu ada bonusnya Jadi seperti Jet Fox ini Di mana dia ya Sebentar ya Di detail kayaknya Nah jadi kalau kita menggunakan Jet Fox Itu Saat Jet Fox di arena Dimash Reduction General Demon di pihak diri meningkat 20% Jadi artinya kalau kita pakai emperor dia bukan fraksi demon dia gak akan dapat buff damage reduction Nah sama dengan si apa juga Princess Iron Fan Jadi saat Princess Iron Fan di arena damage general demon itu meningkat 20% Jadi kalau misalnya kita pakai emperor hyper kita otomatis kan dia gak akan dapatkan Nah jadi bagaimana caranya itu kalian perlu ini guys Perlu ini masalah kalian selesai Jadi ada run di sepatu ini Nah ini dia Sebelum mulai battle Ubah fraksi diri menjadi fraksi dengan jumlah orang terbanyak di pihak diri sendiri Jika ada lebih dari satu fraksi dengan jumlah terbanyak maka diri sendiri tidak berubah Jadi misalnya seperti ini Saya mengganti godlike saya menjadi Ini contoh aja guys Jadi kakek ini guys Kakek ini itu fraksinya apa? Fraksinya immortal Nah jadi kalau kita Menggunakan kakek ini Kita ganti sepatunya Menggunakan sepatu GWR saya Nah yang ada run ini Yang ada run Ubah fraksi Nah jadi otomatis ketika battle dimulai Ketika battle dimulai Dia bakal Berubah menjadi fraksi demon Nah gitu ya Tapi ini saya gak tau nih Lambangnya berubah atau enggak Jadi coba kita coba aja ya Karena ini juga saya baru mau coba guys Kita coba aja Kita pakein dulu gini ya Wah gila Orang 20 M coy Oke kita lihat dulu ya guys Kita coba Ini apakah lambang fraksinya berubah Kita mungkin coba di elite aja ya Atau di legend aja lah Nah kita lihat ya Kita tantang Nah jadi keliatan ya guys Dia jadi fraksi demon Kecepatan sorry guys Kecepatan ya Sebentar Nah aduh kecepatan lagi Ntar guys biar saya kurangin dulu ya Jadi kalau kalian bisa lihat Dia berubah jadi fraksi demon Kalian lihat ya Ada lambangnya Ada lambangnya guys Ada lambangnya Lihat di atas kakek botak itu guys Nah dia jadi fraksi demon Jadi begitulah Jadi begitulah Kalau kalian misalnya mau ganti fraksi Itu kalian gak perlu ganti Full team fraksinya Jadi kalian cukup ganti DPS kalian aja Jadi kalau misalnya Di posisi sekarang ini Kalian main miskeleton Atau apa Kalian mau ganti ke wukong Kalian bisa ganti Ya DPS nya aja gitu Gak perlu ganti Semuanya satu tim Itu gak perlu Nah jadi begitu ya Jadi yang perlu kalian dapetkan Pertama rune itu Jadi kalau misalnya ditanya Susah gak sih dapetinnya Ya susah lah ya Susah Cuman gak terlalu susah juga Gak susahnya Gak sampai mustahil Karena kalau kalian lihat Rune itu cuman ada Berapa nih 13 Jadi kalian Change dapetnya 1 banding 13 Walaupun merah Change nya kecil kan Ya dia gak sebanyak itu gitu Change nya dapet 13 Jadi ini Saya juga Kepengen pake fraksi lain juga Nanti ya Makanya Ini ok juga Pas banget dapet tuh Kita kembaliin dulu Ini pake apa tadi ya Lupa lagi Oh ini ke wame Nah jadi Begitu caranya guys Untuk mengganti fraksi Terus berikutnya ya Sebentar ya Ini kita balikin dulu Berikutnya Kalau fraksi itu kan Kita harus ngulang dari awal Berarti ya Jadi kalau misalnya ini Kayak princess iron fan Kita ganti Sama fraksi lain gitu Yang bukan demon Itu kan semua kerset Kita bakal disuruh upgrade ulang gitu Suruh upgrade ulang Dengan batu-batunya Jadi gimana Supaya kalian Bisa Ganti hyper Tanpa perlu Resource-resource itu Kalian upgrade lagi Itu dengan cara Ganti godlightnya guys Ini memang agak Berat ya Kalian ganti Godlight merah Jadi kalau kalian Ke realm Sihei ini Nah ini Ini ada event Godlight Itu di toko Godlight kalian bisa Dapeti godlight merah Nah jadi kalian bisa Dapeti godlight merah Terus Itu untuk Change nya memang Kecil guys Itu change untuk Dapet godlight merah 0,02% Tapi kalian bisa Dapeti dengan Ngumpuli Fragment godlight Makanya kalau kalian Dapet fragment godlightnya Ini sekali Putar bisa dapet Dua ataupun satu Cuman itu change nya Kecil Walaupun Fragment Tetep aja Change nya juga kecil Jadi kalau Dua fragment itu Change nya 0,45% Bayangin ya Sedangkan Satu fragment itu 21% Lebih sering jatuh Ke ingot guys Ingot yang banjir ya Nah jadi Kalau kalian misalnya Dari awal Ngikut event ini Itu fragment Jangan kalian tukari Ke godlight Ungu ataupun kuning ya guys Fokus untuk merah Karena di Kalau misalnya kalian lihat Untuk dapeti godlight merah Itu ada dua pilihan Kalian beli pake fragment Atau beli pake Batu ini guys Dimana kalau batu ini Kan udah hampir mustahil tuh Udah hampir mustahil Makanya kalian Fragment Khususkan untuk godlight merah Walaupun lama ya Jadi Disini Server saya itu Udah jalan 2 bulan guys 2 bulan lebih sedikit lah ya 2 bulan seminggu Atau 2 bulan 2 minggu gitu Itu godlight saya Fragmentnya baru 54 Baru setengah jalan Makanya Mungkin Kalau kalian hoki Bisa lebih cepat Ataupun Kalau misalnya gak hoki Lebih lama dari saya Kenapa Lebih bagus pake godlight Karena kalau pake godlight Kalian pindah fraksi gini Nah ini kalian ganti Ke fraksi lain nih Kalian ganti fraksi lain Kalian gak akan Reset gitu Kalian tetap Ya udah Progressnya tetap Pada progress Tertingginya sekarang gitu Sedangkan kalau misalnya kalian ganti Ini Ganti ini Misalnya kita ganti ya Kita ganti erlang Misalnya kita coba aja Nah Bakal jatuh semua guys Bakal jatuh semua ya Bahkan tembus realnya juga 0 guys 0 Makanya Ya bakal balik semua Jadi Ya gak bisa guys Gak bisa Itu terlalu berat ya Sebenernya beratnya Itu dimumpuli Batu fraksinya Untuk brick truck Ini Nah ini Ini kan berat Kalau misalnya kalian cicil Dari sekarang bisa Cuman Berat Bagus Saran saya sih Dari gut like Gak like Kalau mungkin Kalau kalian mau pakai Dari general utamanya Yang kalian ganti Itu bisa makan Mungkin 2 minggu guys Baru dia bisa BT 16 ya Kalau kalian mau Break truck 16 Itu mungkin Kalian perlu 2 minggu guys Untuk brick truck 16 ya Nah ini kita Upgrade dulu Reset balik dia ya Oke Nah Terus ini kita upgrade Ulang semua ya Jadi untuk tembus realme Juga balik Makanya Ya Kalau tembus realme Ini Gak masalah Yang berat itu Di brick trucknya Itu butuh batu Banyak banget Itu Mungkin kalian Kalau Hoki Bisa 2 minggu guys Tapi Kayaknya lebih sih 2 minggu ya Karena tergantung Drop rate juga Drop rate nya berapa Oke Ini sebenarnya Ini udah kali 3 Saya mengupdate ini Ke kali 5 Itu kurang mas Apanya GWR Nah jadi kurang lebih Begitu guys Nah ntar Saya jelasin lagi ya Ntar Ada lagi Yang lupa Saya jelasin tadi Untuk plus minus ya Oke Perlu 2 Oke Ini tinggal yang kali 5 Kali 5 besok Baru bisa Nah jadi plus minus ya guys Kalau misalnya kalian Apa namanya Ganti general utamanya Itu minus ya Kalian mesti Koleksi chain nya lagi guys Jadi gini ya Jadi kalau misalnya Kalian ganti ke erlang Itu chain nya bakal Berubah Kalian mesti Di formasi ini Ini kayaknya gak cukup sih Ini gak akan cukup guys Makanya Mustahil sih Kalau kalian main 2 general merah Beda fraksi Tapi yang beda fraksi itu Gak dari MC Itu berat guys Kayaknya mustahil lah Karena Chain nya gak bakal bisa penuh Kalian mesti Prioritaskan ke salah satu karakter Karena kalian lihat Kalau di GWR ini Itu chain nya kan ada banyak tuh Nah ini gak akan cukup gitu Kalian napain Makanya Kalau misalnya Di ini Di MC Kalian mau pake godlike apapun Chain nya tetep ini Ini bisa kalian lihat Godlike nya immortal Tapi chain nya tetep chain demon Chain nya tetep chain demon Karena Fraksi asli kalian demon gitu Kalau kalian mau ganti fraksi Ya kalian pake submenpo Makanya Kalau kalian mau ganti MC Itu bagus main di Eh ganti hyper Itu bagus hyper nya di MC guys Karena pun kalau sekarang MC itu kan Udah bisa sampe Bintang 14 Atau bintang berapa ya Dari order nya Dari surgawi Makanya MC sekarang itu Lebih kuat daripada General Merah itu sendiri guys Nah begitu ya Jadi MC sekarang itu Lebih kuat daripada General Merah Jadi kalau hyper MC Kalau surgawi kalian Yang tertinggi sekarang Itu bisa lebih kuat Daripada general merah sendiri gitu Karena stat nya Gak tau kenapa ya Bisa lebih tinggi gitu guys Saya juga pernah tau Cuman minusnya tuh Minusnya Kalau MC itu Gak bisa di awaken Memang general merah sekarang Belum bisa awaken Cuman kalian gak tau ya Tapi kalau misalnya Nanti bisa awaken Itu udah lama lagi guys Mungkin Tahun depan baru general merah Bisa di awaken Itu juga Belum tentu juga Bisa jadi general General merah baru Diluan gitu ya Jadi Kurang lebih plus minusnya itu Kalau MC itu Gak bisa di awaken Jadi kalau misalnya Entar general merah bisa di awaken Ya MC general merah kalian Gak akan bisa di awaken Itu aja sih Oke guys Jadi mungkin Gitu aja videonya Jadi buat kalian Yang bingung gitu ya Udah late game Atau udah mid game ke atas Udah bingung Terasa salah gitu ya Salah DPS Jadi gak usah Apalah Gak usah Berkecil hati Itu masih bisa Diperbaiki dengan cara Seperti ini guys Jadi yang pertama kali Kalian harus dapatkan Ya ini Run ini Nah run ubah fraksi ini Ini adanya di sepatu Kalian mungkin bisa Ngespam di sepatu Untuk cari run ini Kalau kalian memang Kebelet mau ganti fraksi Nah jadi Sekian aja guys Video dari saya Ada pertanyaan Bisa komen Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Agar kalian dapat notifikasi Terbaru dari saya Sampai jumpa di next video Assalamualaikum teman-teman Sub indo by broth3rmax